Pemirsa Ketua Majelis Litbang Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bambang Setiaji sampaikan kuliah umum dihadapan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sesumata Utara. Bambang Setiaji meminta Pimpinan Perguruan Tinggi yang ada untuk melakukan kajian ulang program studi dan silapus mata kuliah untuk menyesuaikan dengan era 5.0. Harapan itu disampaikan Ketua Majelis Litbang Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bambang Setiaji pada acara kuliah umum dihadapan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sesumata Utara di Kampus Umsu belum lama ini. Kuliah umum mengambil topik pembinaan dan motivasi PTMA di Sumatera Utara. Hadir selain Rektor Umsu Agusani, Rektor UM Tapanuli Selatan Muhammad Darwis, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Asahan Radmi Susiani Sagala, Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Asahan Daniel Syahputra, dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sibolga Tapteng Ulianto Huta Galung, BPH Umsu dan Staf Ahli Rektor. Bambang Setiaji pada kuliah umum yang disampaikan sekitar satu jam memaparkan tantangan yang dihadapi Perguruan Tinggi Muhammadiyah hari ini. Perubahan teknologi informasi yang demikian cepat menjadikan Perguruan Tinggi harus menghadapi banyak perubahan. Saat ini banyak Perguruan Tinggi yang gamang dan tidak siap atas perubahan tersebut. Digitalisasi telah menjadikan banyak program studi yang ada menjadi tidak relevan atau tidak lagi dibutuhkan, sebaliknya akan muncul program studi baru yang sesuai dengan era 5.0, yakni Prodi yang mengikuti kebutuhan yang sedang berkembang. Jadi industri-industri berubah, kita sebagai pemangsa ya, pemangsa di SPM juga harus berubah dari prodi-prodi konsensial menuju prodi-prodi di bawah 5.0, 4.0. Jangan bertahan pada prodi-prodi lama yang sudah ditinggalkan, sehingga harus berubah, segera berubah sebelum terlambat. Maka itu saya ajarkan, itu segera mengadakan reformasi program studi. Kalau yang sudah ada tetap direformasi, misalnya pertanian ditambah aplikasi-aplikasi digital supaya lebih modern. Pendidikannya juga ditambahkan mata kuliah-mata kuliah yang menjadikan mereka modern. Komentar Prod tentang batukurun tinggi momodi yang ada di Sementara Utara. Umsu ini bagus sekali. Tunggu, dan luar biasa, tinggal, memente, dan jangan. Tadi saya ingatkan juga prodi-prodi yang baru harus diputu untuk hasil ke depan. Tadi Prod ada yang ngomong, Umsu perlu mengejar reputasi internasional. Ini bisa dikomentar. Reputasi internasional ini harus dimulai, mengirim desain-desain gantung-gantung yang jauh, bekerja sama, juga membuka desain-desain masyarakat datang. Desain-desain asing juga sudah mulai harus direkrut, supaya ini menjadi nekos kelas dunia. Sehful Hadi Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!